Siliwangi TV Liputan khusus telah menyiapkan rangkaian berita-berita terbaru dan teraktual yang sudah kami siapkan dan kami sudah rangkum selama 10 menit ke depan. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natali, buka suara soal suara Partai Solidaritas Indonesia yang tiba-tiba melonjak di sirekap Komisi Pemilihan Umum. Menurut Grace, semua pihak harus menunggu hasil tetap KPU dan jangan menggiring opini yang menyesatkan. Kita tunggu saja hasil perhitungan akhir KPU. Jangan menggiring opini yang menyesatkan publik, ungkap Grace. Melalui keterangan tertulis, Grace menilai peningkatan suara Pembina Partai Solidaritas dalam beberapa jam terakhir, sebuah hal yang sangat wajar. Dia menyatakan bahwa penghitungan suara masih berlangsung. Pada kesempatan itu, Grace mengatakan masih ada sekitar 70 juta suara yang belum masuk sirekap. Sebagian suara yang belum masuk pun adalah basis masa Pembina Partai Solidaritas. Grace menambahkan yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut. Apalagi hingga saat ini masih lebih dari 70 juta suara, belum dihitung, dan sebagian besar berada di basis-basis pendukung Jokowi, di mana Partai Solidaritas Indonesia mempunyai potensi dukungan yang kuat, ucapnya. Saat ini, Partai Solidaritas Indonesia berhasil meraup 2.402.899 suara atau 3,13 persen. Jumlahnya mendekati ambang batas parlemen 4 persen. Dalam keterangan lainnya, lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia terjadi di dua lokasi yakni di TPS 009 Desa Geneng, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, dan di TPS 002 Desa Kroyo, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pun memberikan tanggapannya soal polemik tersebut. Menurut Bawaslu Jawa Tengah, lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia di dua TPS di Sukoharjo dan Purworejo itu terjadi karena kesalahan pembacaan input data pada aplikasi Sirekap KPU. Sebelumnya, Bawaslu Jawa Tengah mendapatkan laporan dari para saksi adanya keberatan dan anomali dari hasil rekapitulasi data di aplikasi Sirekap yang tidak sama dengan hasil di Form C1 Hasil dan Form C Plano. Laporan yang kami terima dan pantauan kami memang saat ini ada dua lokasi di Purworejo dan di Sukoharjo di mana suara PSI mengalami katakanlah lonjakan atau perubahan yang sangat besar. Namun setelah kami telusuri memang suara yang besar itu diperoleh dari hasil perhitungan aplikasi Sirekap. Dari hasil penghitungan secara manual atau real con ini, ternyata sesungguhnya semua terkoreksi. Jadi kalau dikatakan ini lonjakan, sesungguhnya itu hanya terjadi pada aplikasi Sirekap. Direktur Lingkar Madani atau 5, Rai Rangkuti, menilai lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia pada pemilihan umum atau pemilu 2024 tidak wajar. Pengamat politik ini mendorong agar sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap yang dikembangkan Komisi Pemilihan Umum itu dihentikan total. Sebab, Rai bilang dapat menimbulkan kekisruhan di tengah masyarakat. Saya belum bisa pastikan kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia sebagai penggelembungan, tapi ada lonjakan suara dalam situasi tidak wajar. Apakah memang kenaikan ini berdasarkan hal yang wajar atau tidak wajar? Ini masih perlu dicermati, kata Rai. Sahabat Siliwangi TV 1922, informasi tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita dalam liputan khusus hari ini. Saya Cepi Paridi Hikmat, mewakili tim predaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan saksikan terus Siliwangi TV 1922 dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi jiwa raga.